Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Masekal TNI Fajar Prasetyo bertakziah ke rumah korban dua pesawat tempur taktis Super Turkano. Kepada istri dan keluarga korban, Prabowo menyampaikan bela sungkawa dan duka mendalam atas gugurnya empat perwira terbaik TNIAU Abdul Rahman Saleh saat menjalankan tugas. Prabowo juga menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya empat perwira terbaik TNIAU dalam tragedi jatuhnya pesawat Super Turkano TT-3111 dan TT-3103. Dia menyebut jika pesawat Super Turkano merupakan pesawat baru dan terkait kejadian ini Prabowo mengaku akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat tempur taktis Super Turkano TT-3111 dan TT-3103 jatuh di kawasan pegunungan Tugede atau Watugede, Desa Keduung Kecamatan Puspo Pasiruan Jawa Timur pada Kamis. Ada empat pesawat Super Turkano yang saat itu tengah melakukan sesi latihan formasi rutin. Evaluasi terkait Tugano Pak, karena Tugano tidak kali ini saja, kemarin 2016 juga ada Pak. Ya bukan 2015, kita banyak sekali, ya kita evaluasi terus. Ini seperti Tugano, termasuk baru, ini termasuk baru, jadi sudah layak ya Pak, siap tempur gitu ya sebenarnya Pak? Iya, seharusnya. Oke, kita lihat.